Terima kasih telah menonton! 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 hal-hal yang sifatnya lebih ke arah ini bukan anak siapa, anak siapa, gitu, tidak ada. Jadi, ilang hadirnya saksi dari Majulis Bama, gimana nih menganggapinya? Ya, itu dari Pak Hamdan tadi, penjelasannya cukup memuaskan, ya, tadi banyak sekali, saya juga jadi belajar ya, dengan Pak Kiai, tentang hukum agama di dalam tadi, jadi cukup puas lah. Dan tadi ada diskusi juga dengan Pak Hakim, dengan Pak Kiai, ya. Dengan saksi faktanya, Dini? Harapan apa? Harapan untuk hak asu, galak, dan desu. Hak asu, jadi sebenarnya it nothing to lose, yang penting siapapun nantinya yang menjadi hak asu, semuanya juga untuk yang terbaik, ya, untuk galak. Dini juga nggak terlalu ngotot juga untuk mau, ini kan, ya apa, ikuti aja lah persidangannya. Ya, kalau muspun nanti ke Pak Paisa, sukur Alhamdulillah, dia kakeknya. Kalau ke Deddy, ya sukur juga, gitu. Dia nggak kemaap-apa, galak nggak kemana-mana, ya kan. Doaikan aja yang terbaik. Pak Dodi ini masalah galaknya belum selesai, Pak Dodi sudah kembali ditunjukkan. Saya tidak mau menjawab pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan pengadilan ini, ya. Mohon maaf, teman-teman. Jadi jawabannya masih pengadilan itu aja ya, Pak Dodi? Tapi masih ada harapan, Dini? Masih ada harapan, sih. Masih ada harapan untuk itu. Bukan dalam hal rumah tangganya? Oh, nggak. Kan Dini nggak mau jawab masalah itu, ya. Isu-isu penjalan itu beneran terjadi apa nggak gimana, Dini? Iya, sedikit aja. Ini, Dini, ini cerai yang terjadi. Doain aja yang terbaik untuk rumah tangga Dini, ya, sudah. Ya, sudah, itu aja. Tapi, berarti. Sudah. Sudah ada pengajuan, gimana tanggapannya? Sudah ada pengajuan di pengadilan itu? Ya, Dini nggak mau jawab, tanyain ke ini aja, ke Puput, ya. Kata Pak Puput, alasannya karena Dini terlalu sibuk. Seperti apa, Dini? Sedikit aja. Pak Dini, kata Ibu Puput, katanya Dini terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk Puput, seperti apa. Yang terbaik aja untuk doainya yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, sidang sudah selesai. Hari ini, acaranya tadi adalah saksi fakta sapu dari kolega mereka, terus kemudian saksi ahli, ahli Islam dari Mubi. Seperti itu. Gimana? Mendengar saksi-saksi yang tadi, yang gimana? Ya, beliau menyampaikan sesuai dengan keahliannya. Seperti itu. Menerima atau tidak, Pak? Menerima atau tidak, dia diperima atau tidak, ya orang majulis lah yang menentukan, kan. Tapi secara pribadi, pemaparan dari pihak sana masuk logika, nggak, Pak? Ya, tiap saksi ahli kan mempunyai ininya masing-masing, ya. Jadi, ya itu sesuai dengan keahlian beliau, sesuai dengan pengetahuan beliau. Bang tadi kembali diungkit, mengsaksiali, menekankan soal anak di luar nikah, anak asal jina, seperti itu. Mungkin ada jawaban-jawaban dari pihak abang yang menyanggah, gitu. Maksudnya, ya tergantung dari kondisi keluarga juga atau seperti apa, gitu. Nggak harus berpertimbangkan soal anak asal jina atau anak di luar nikah, gitu, Pak? Untuk saat ini, karena itu masih tadi di dalam perkidangan, jadi kami tidak berhak untuk menjelaskan di sini. Jadi, biar dari mas ini saja menjelaskan. Tapi, Pak Sanjarifin kecewa nggak? Kemarin kan sempat berpesan bahwa jangan bahas soal itu, tapi tadi ada seperti apa mungkin? Kecewa nggak, Bang Sanjarifin? Kemarin kan sempat bilang apa? Apa, anak-anak asal jina. Tapi tadi dibahas. Kemarin kan dibahas lagi, nggak soal itu. Saya kebetulan tadi datangnya terlambat. Jadi tadi ada Pak Haji. Mungkin Pak Haji yang mungkin bisa menyampaikan, ya. Oke, ya. Bagaimana mungkin menyikapannya? Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Sandi, seminggu yang lewat, ya. Bahwa penyebutan anak zina, ya, gitu, ya. Kita sangat kecewa. Memang sangat kecewa. Karena sesuatu hal itu kan harus ada buku. Harus ada fakta. Tapi, itu-itu penduduk. Saya juga jadi, apa ya, jadi bimu juga, ya. Maka, untuk itu, ya, kita serahkan aja lah kepada Haji. Ya, Bang. Tadi, Pak Haji sendiri mengakui kalau Almar Ruman itu sendiri setelah hamil duluan sebelum mati, permintaan. Ini anggapinya gimana, Pak Haji? Ya, ya, kalau itu, ya, biarkan aja lah, ya. Kesan, udah saya bilang. Nggak bisa segampang itu mengatakan seseorang begitu. Itu hukumnya berat loh bagi orang yang mengatakan. Kalau dia tidak punya bukti dan tidak punya saksi, sangat berat hukumnya itu. Jadi, nggak usah kita bahas itu. Ya, Bang? Tapi, dia kan, dia kan, dia pakai pemamparan dan menghadirkan saksi. Ya, kalau saksi, dia berbicara dengan tentu sesuai keahliannya. Oke. Jadi, berbicara saksi sesuai keahliannya. Nggak ada hubungan. Mereka punya pemamparan untuk membuktikan itu. Kalau dari Pak Haji sendiri, ada nggak mungkin bahan-bahan? Bentar, mungkin. Perisi mereka. Ya, itu perisi mereka. Kalau dalam persidaraannya, kita nggak boleh. Jadi, ya, dia sesuai dengan keahlian. Kalau saksi faktanya, Bang? Saksi faktanya, kenapa? Ada yang keberatan dari apa yang disampaikan tadi? Nggak sih, dia menyampaikan apa yang dia tahu. Ya, apa yang dia tahu. Dan, ya, setan yang dia tahu aja, nggak ada masalah. Lebih umum, tidak spesifik itu? Lebih umum kok, sifatnya. Masuk atal nggak sih, Bang? Dengan pemamparannya. Tudingan-tudingan itu dalam pemamparan itu. Wah, kita nggak boleh berasumsi ya. Masuk atal apa nggak itu. Tapi, maksudnya, terima nggak masuk atal tudingan itu? Mungkin Pak Haji. Kita nggak ditudih. Kita nggak ditudih. Maksudnya, ini kan tudingannya kan ada hubungan asli di luar nikah. Di pengadilan ini kan harus ada fakta. Harus ada fakta. Ini kan pengadilan. Bukan minta-minta pendapat. Ada fakta. Di hukum itu fakta. Ada saksi, ada bukti. Fakta. Kan begitu ya? Kalau nggak, ya gimana? Pokoknya, segala sesuatu di pengadilan ini, di persidangan ini, ya kita serahkan ke orang yang mendalilkan. Teterah dia mau mendalilkan apapun, ya dia wajib untuk membuktikan itu. Selama dia tidak bisa membuktikan, ya itu resiko mereka. Itu bisa dituntut balik. Tapi, sebelumnya, Tau tidak sih, Pak Haji, sebelum pernikahan, bahwa Pak Haji sudah... Kamu kan sudah lama ngikutin saya berbicara, kan? Ada nggak? Kan nggak pernah saya ngomong begitu. Kamu nanya yang balik muncul. Iya. Kamu nanya yang balik muncul. Kamu nanya yang balik muncul. Tidak pernah nanya, Pak Haji. Artinya Pak Haji akan menuntut balik, ya itu benar. Oh, tidak tertutup. Kita selesaikan satu-satu dulu. Tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan. Karena bagi saya, saya akan perjuangkan titus saya. Bagi siapa-siapa saja yang merendahkan, yang melecehkan titus saya. Insya Allah. Cukup rasanya, usul pidananya. Lanjut, Pak. Lanjutkan. Merdeka. Amin. Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji sempat mengatakan... Lanjut. Lanjut. Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji tadi sempat Pak Haji mengatakan, ya siapa saja yang mengasuh gala, silakan. Pak Haji atau... Artinya ini kayak udah ada... Segera harapan. Gimana? Ya, kita apa yang kita perjuangkan selama ini? Kita kan yakin 100%. Yakin kita 100%. Abang ini... Aduh, gimana lagi ya abangnya? Udah yakin semua abang ini 100%. Makasih menerima artinya... Apa... Gala disana, disini gitu. Berbagi. Itu kita... Nanti dulu lah, nunggu putusan. Nunggu putusan. Kita lihat kan? Nunggu keputusan. Tinggal tiga kali lagi ya? Ya. Kita lihat keputusan. Mas Sandi, teman laporan yang di Polis Jepuk. Kenapa? TN itu sejauh ini sepertinya, karena kan TN sudah klarifikasi. Sudah diperiksa, sudah diperiksa. Malah niat lapor balik ini. Kenapa? TN mau niat lapor balik nih, gimana untuk pendapatnya. Kalian, pertanyakan ke pihak kepolisian di sana? Ya udah, makanya... Ya udah, nanti aku belum berkompetensan untuk... TN mau lapor balik dari pihak sana... Nah itu kan HAP. HAP mereka, silahkan. Silahkan aja, nggak ada masalah. Nah pasti laporan kita juga... Masuk berjalan, saksi-saksi juga kita kumpulkan. Saksi ahli juga kita juga... Sudah mempersiapkan, ada beberapa saksi. Kita sambil menunggu proses ya, Bang. Iya. Sekarang masih dalam proses, sengedidikan. Itu aja. Merdeka. Tentang ada berapa laporan, Bang Sandi? Kalian di Depok, ada lagi mungkin. Nah nanti lho, pelan-pelan. Nanti lho, pelan-pelan. Satu, waktu. Pokoknya nanti kan? One by one. Tahunya, tahunya pasti kan dari Vyaksana kan? Yang DC, Bang. Hah? Yang DC. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Satu persatu. Satu persatu. Jadi, ini kan akhirnya apa-apa ini bergulit terus nih, Pak? Dan makin lama nih, makin memanak. Dan sebatal lagi memasuki bulan Ramadan ya. Mungkin ada apa-apa yang ingin mengiklas kita maksudnya. Panas terus nggak sih, Pak? Dari perasa pagi sendiri. Kita, Pak, dingin, panas, kita maju terus. Pantang mundur. Selangkah tidak akan mundur. Puasa tetap puasa. Puasa jalan terus. Berarti akhirnya Pak, kita mengiakkan adanya perselesaian antara Pak Haji dengan Pak Dung. Bukan bersatu yang proses hukum kok. Kita akan maju terus. Selangkah tidak akan mundur, setapak tidak akan berkisah. Agenda berikutnya apa, Bang? Kapan? Minggu depan masih diberikan kesempatan untuk para pihak melengkapi bukti dan saksi. Dari pimpinan saksi ya? Minggu depan saksi apa, Bang? Kalau dua-duanya, kalau memang ada, besok masih diberikan kesempatan. Satu lagi, Bang. Tadi Hakim sempat bertanya apakah ada ingin untuk kata sepakat, tapi ternyata dua-duanya sama-sama menolak ya? Seperti apa mungkin? Emang sudah? Tidak menolak sih. Bukan menolak. Memang tidak ada. Komunikasi itu tidak ada. Tidak ada diskusi. Kita tidak menolak. Andai kata ada, kita dari awal kita siap. Kita dari awal terbuka loh. Membuka diri. Tapi kan tidak ada. Kita tidak berima. Kita ingin lah damai. Ingin damai. Ingin dunia ini damai. Tapi tadi Pak Dodi katanya penjelang lebaran atau mungkin tengah suasana itu pengen silaturahmi, pengen maaf-maafan juga. Itu kan niat baik. Insyaallah menemudahkan bulan kuasa. Woy, wartawan yang datang setiap hari. Buka. Toko saya kemarin masuk ke kantor saya banyak kan? Waduh. Pak Haji, welcome. Pak Dodi. Bertesan bagaimana ya. Saya pikir-pikir dulu kali Pak. Oke. Tunggu dulu ya. Terima kasih.